Rudal hantam Polandia, Presiden Joe Biden gelar rapat darurat dengan pemimpin G7 dan NATO di Bali. Di tengah pertemuan G20 di Bali, Indonesia, kabar mengejutkan datang dari Polandia yang menyebutkan bahwa rudal yang diduga buatan Rusia telah menghantam dan menewaskan dua warganya di bagian timur dekat perbatasan dengan Ukraina, selasa tanggal 15 November 2022 malam waktu setempat. Merespon insiden di wilayah negara anggota aliansi NATO itu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden langsung menggelar pertemuan darurat pemimpin G7 dan NATO di Bali, Indonesia pada rabu tanggal 16 November 2022 pagi. Dikutip tribun Bali via AP, Joe Biden mendapat kabar tersebut tadi malam setelah dilapori oleh staffnya soal serangan rudal yang menghantam wilayah perbatasan Polandia. Biden yang tengah berada di Bali dalam rangkaian pertemuan G20 kemudian berbicara dengan Presiden Polandia Andrzej Duda via telepon pada rabu pagi untuk menyampaikan rasa belah sungkawa mendalamnya atas korban meninggal. Orang nomor satu di AS tersebut menjanjikan dukungan penuh bahwa Paman Sam, julukan AS, siap memberikan bantuan untuk penyelidikan peristiwa di Polandia tersebut. Di lain sisi, Joe Biden pun menegaskan kembali dukungan dan komitmen kuat AS terhadap aliansi NATO. Masih mengutip via AP, Kementerian Luar Negeri Polandia lewat rilis resminya mengidentifikasi bahwa rudal yang menewaskan dua warganya tersebut diduga merupakan rudal buatan Rusia. Namun demikian, Presiden Polandia Andrzej Duda dalam pernyataannya memilih tak gegabu dan lebih berhati-hati memberikan respon dengan mengatakan bahwa pejabat di pemerintahannya belum tahu pasti siapa pihak yang telah menembakkan rudal dan buatan dari negara mana. Namun Duda, mengatakan bahwa rudal itu kemungkinan besar buatan Rusia, tapi itu masih harus diverifikasi lebih dalam. Apabila dugaan itu benar, maka hal itu akan menjadi peristiwa pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina bahwa senjata Rusia jatuh di negara NATO. Sebagai mana diketahui, dalam prinsip keanggotaan aliansi NATO, bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap mereka semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!